Pemirsa kericuhan mewarna eksekusi lahan di Palopo, Sulawesi Selatan hari ini. Warga menolak eksekusi lahan tersebut, memblokade jalur Trans-Sulawesi, hingga mengakibatkan lalu lintas lumpuh total. Warga Sampodo dan warga Porangi, Kecamatan Waras 8, Palopo, Sulawesi Selatan, lakukan perlawanan atas eksekusi lahan seluas lebih dari 25 hektare, yang ditempati 200 jiwa. Untuk merendam perlawanan warga, polisi melepaskan tembakan gas air mata. Lebih dari 600 personil kepolisian, BRIMOB dan TNI diterjunkan untuk mengamankan jalan eksekusi. Warga menutup jalan Trans-Sulawesi dengan batang pohon. Sejumlah warga yang diduga sebagai provokator untuk menolak eksekusi lahan ditangkap karena melawan dan warga jadi bulan-bulanan petugas. Baru bangun, baru bangun. Kena gas air mata kau itu. Tak hanya mendapat pukulan warga yang tertangkap, juga mendapat pendangan. Warga Sampodo dan warga Porangi dipaksa untuk mengosongkan rumah sebelum diratakan oleh pengadilan negeri Palopo dan pihak mengugat. Bahkan warga tidak membutuhi waktu untuk memindahkan barang-barang miliknya.